Terjadi kebakaran dengan korban jiwa di Jalan Awe Syahrani, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda pada minggu 17 April. Ada satu ruko, tiga pintu yang lodes terbakar dalam musibah ini, serta menyebabkan tujuh orang penghuninya tewas. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltim, Rita Lavinia, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Rita. Halo May dan Tribunan, selamat siang. Musibah kebakaran dengan korban jiwa ini terjadi pada pukul 04.45 waktu Indonesia Tengah. Dan dari informasi yang berhasil Tribun Kaltim Simpun, kebakaran dipicu oleh sebuah mobil double cabin putih serada yang mengarah dari Jalan Awe Syahrani to flyover Juanda Samarinda Ulu. Nah, kemudian mobil ini menabrak pagar besi ruko tiga pintu dan juga menabrak bahan bakar minyak eceran yang berada di depan ruko tersebut. Nah, bensin ini berhampuran dan pecah sehingga bahan bakar yang berada di dalamnya menyebar. Dan karena mobil tersebut mengalami seberupan yang hebat, timbulah percikan api dan menyambar sekeliling ruko yang sudah pernah percikan bensin itu. Ditambah seluruh barang yang ada memang mudah terbakar ya, May dan Tribunan. Nah, untuk diketahui tiga ruko ini terdiri dari ruko penjual plastik, elektronik, dan sembako. Dan untuk ruko plastik dan elektronik itu memang tidak ditempati oleh pemiliknya ya. Tetapi untuk ruko sembako dihuni oleh satu kakak dengan sembilan jiwa. Dan penghuni-penghuni inilah yang menjadi korban. Nah, saat evakuasi ada enam orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan dua krisis. Nah, saat tiba di rumah sakit, seorang di antara yang kritis tersebut turut meninggal dunia. Sehingga total korban jiwa menjadi tujuh orang, May dan Tribunan. Nah, yang terdiri dari enam anggota keluarga dan satu asisten rumah tangga mereka. Nah, satu-satunya orang yang selamat dan tidak termuka dalam musibah ini adalah kepala keluarga yang saat kejadian memang sedang pergi berbelanja ke pasar. Nah, Kapolresa Selvarinda, Kompes Pol Arifadli mengatakan bahwa petujuh korban meninggal bukan karena terbakar ya. Tetapi karena terlalu banyak menghirup asap atau gas karbon monoksida. Nah, karena saat kebakaran terjadi tidak ada akses pintu keluar untuk para penghuni-nya keluar nih. Sementara tuh penghuni mobil double cabin sendiri dinyatakan melarikan diri. Dan saat ini sedang diburuh oleh pihak kepolisian. Demikian, May dan Tribunan. Baik, terima kasih Rita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!